Kita awal informasi pertama saudara, hingga minggu keempat bulan Januari 2024, kasus demam berdara di Kabupaten Bonebolango terus mengalami peningkatan. Dari 62 kasus demam berdara yang terjadi di Bonebolango, satu orang diantaranya meninggal dunia. Kasus demam berdara di Kabupaten Bonebolango hingga saat ini terus mengalami peningkatan. Sampai dengan 22 Januari 2024, telah tersatat sebanyak 62 kasus positif demam berdara di Kabupaten Bonebolango. 35 diantaranya terjadi di wilayah Kecamatan Suwawa. Dari 62 kasus demam berdara yang terjadi di Bonebolango, satu diantaranya meninggal dunia, sementara sisanya masih dalam proses penyembuhan. Menindaklanjuti peningkatan kasus tersebut, Dinas Kesehatan Bonebolango saat ini melakukan fogging di lingkungan dan rumah-rumah warga yang terindikasi menjadi sarang nyamuk. Dinas Kesehatan juga menghimbau agar masyarakat dapat menerapkan program berantas sarang nyamuk dengan langkah mengubur, menguras, menutup, dan mendaur ulang tempat-tempat yang dapat menjadi sarang nyamuk. Kasus demam berdara di Bonebolango ini sampai dengan minggu keempat, terus sama seminggu keempat, kita sudah ada 62 kasus. Itu terbanyak di Kecamatan Suwawa. Kecamatan Suwawa itu kita sekarang tercatat itu sekitar 35 kasus dengan satu kematian. Jadi satu yang meninggal di Desa Baudau, Kecamatan Suwawa. Ada beberapa upaya yang sudah kami lakukan dari Dinas Kesehatan, terutama untuk fogging. Di semua titik kasus itu kami sudah fogging dengan radius 100. Yang kedua juga dibarengi dengan pemberantasan sarang nyamuk dengan gerakan 3M. Peningkatan kasus demam berdara terjadi akibat faktor lingkungan seperti banyaknya genangan air. Masyarakat diminta untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar.